Terima kasih Anda masih bersama kami, pemeriksa beragam cara untuk menyebarkan kebaikan melalui dalil agama Ratna Ulfatul Fuadiyah, memberdayakan ekonomi dan lingkungan warga sekitar. Wanita asal Purworejo, Jawa Tengah tersebut berupaya menghapus cerat lintah darat melalui infak produktif. Dan berikut kisah lengkapnya dalam program spesial Ramadan, Jalan Penjeru Kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Ulfatul Fuadiyah, STHI, menjelis talimah Al-Quran Nur Iman, binaan kami. Berawal dari kegiatan pengajian kemahan, yang mengajarkan Al-Quran, Fiki, dan lain-lainnya, berkembang menjadi kegiatan pembelajaran tentang kehidupan dan lingkungan. Ini cicilan itu yang pertama kali, terus ini infaknya yang lima ribu. Pendiri atas 40 orang, kita wajibkan untuk berinfak sebesar lima ribu rupiah, dikumpulkan pada bendahara, dipinjamkan kepada jamaah semuanya, tanpa tersisa di bendahara. Mereka diperbolehkan untuk mengangsur setiap bulan, dengan angsuran yang tidak memaksa. Kegiatan lingkungan yang lainnya yaitu One Day One Gattach, di mana jamaah dan santri yang mengaji setiap mereka berangkat untuk kegiatan di majelis talimah Al-Quran Nur Iman, mereka harus membawa sampah dikumpulkan, dan setiap ayat bulan kita lakukan penyelahan-penyelahan. Selain kegiatan itu, ada kegiatan lingkungan, yaitu bertanam, tanaman organik, sayur-sayuran yang dilakukan oleh para remaja. Kami mengajarkan kepada remaja untuk mereka cinta lingkungan. Kita itu tidak hanya diajarkan ilmu agama saja, tapi kita juga diajarkan berdagang dan memilah-milah sampah. Seadanya program produktif ini, banyak jamaah yang sangat terbantu, terbibat dari hutang retenir. Da'wah adalah mengajak. Baik mengajak pada diri sendiri, mengajak kepada masyarakat, mengajak kepada keluarga, untuk berbuat baik. Jadi da'wah itu tidak hanya berbicara, bercerama, tapi juga harus melakukan sesuatu yang real. Sampai jumpa di video selanjutnya.